Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan! Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berhasil menyelesaikan 34 rancangan standar berbasis kompetensi di sepanjang tahun 2022-2023 yang akan dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi dalam upaya memastikan pengembangan dan profesionalisme sumber daya manusia pariwisata. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Saladin Udo mengatakan penyusunan 34 rancangan standar kepotensi sepanjang tahun 2022-2023 merupakan salah satu upaya percepatan penyiapan sumber daya manusia pariwisata yang kompeten. Sebanyak 34 rancangan tersebut kemudian juga telah ditetapkan secara resmi menjadi dokumen SKKNI oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Ini adalah program kerjasama dengan World Bank untuk SDM Pariwisata berkompetensi dan saya ingin terima kasih khusus kepada Bu Menteri Tenaga Kerja yang sangat memfasilitasi dan di 2022-2023 ini rekor Pak. Kita dapat 34 rancangan SKKNI, KKNI dan skema okupasi. Ini super cepat, jadi enggak pakai lama, enggak pakai besok, enggak pakai minggu depan, enggak pakai tahun depan kita sudah bisa hadirkan SKKNI untuk SDM Pariwisata kita yang lebih kompetensi. Saya kepaham. Ini luar biasa Pak, percepatan penetapan SKKNI dan kami mengapresiasi dan kita ingin juga karena yang menunggu lumayan banyak juga bagaimana strategi kita untuk memaksimalkan penggunaan SKKNI untuk seluruh stakeholder untuk pengembangan SDM kita. Dalam penyusunan 34 rancangan standar berbasis kompetensi ini, Kemenparekerab melalui Direkturat Standarisasi Kompetensi mendapat dukungan dari Bank Dunia melalui Program Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan atau Indonesia Tourism Development Project. Direktur Bina Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan Kemenpareker, Mamat Amir Syarifuddin, mengapresiasi percepatan penyusunan rancangan standar berbasis kompetensi yang dilakukan Kemenparekerab. Sebanyak 34 rancangan yang disiapkan Kemenparekerab merupakan jumlah yang tidak sedikit karena setiap tahunnya rata-rata Kemenpareker menetapkan 100 dokumen SKKNI. Ia mengatakan SKKNI sangat penting dalam upaya mendukung sumber daya manusia Indonesia, terutama dalam mencapai cita-cita Indonesia Mas 2045. Tentunya SKKNI adalah bagian Pak, bagian untuk mendukung SDM Indonesia Unggul di Indonesia Mas 2045. Kalau enggak kita siapkan dari sekarang, bonus demografi akan menjadi suatu masalah tersendiri kalau kita tidak bergerak bersama-sama. Kolaborasi tentunya ketika Kemenparekerab sudah menyusun sampai 34 SKKNI tahun lalu, 9 tahun ini, luar biasa. Setiap tahun kami menyusun, Pak, menetapkan SKKNI kurang lebihnya ada 100, Pak. Jadi kalau disumbang dari Kementerian Mas Menteri, 34 kan luar biasa. Sudah hampir dikatakan 30 persennya, Pak, disumbang, Pak. Senior Financial Sektor Spesialis World Bank Salman Alibai mengatakan dalam pembangunan pariwisata tidak hanya membahas tentang infrastruktur juga atraksi. Investasi dalam pengembangan sumber daya manusia juga penting untuk dilakukan. Ia menyebut Kemenparekerab telah berhasil memberikan pelatihan dan pendampingan terkait digitalisasi kepada belasan ribu UMKM di sektor pariwisata. Begitu juga dalam program pengembangan desa wisata. I think the partnership between the World Bank and Kemenparekerab and the Government of Indonesia has centered around sustainable tourism development. Berkelanjukkan. In six tourism destinations around the country. And I think the watchword of that partnership has been a very simple idea that we share. Which is that tourism development is not only about infrastructure and attractions, but fundamentally it's about communities and about people. And I think that the work that the Kemenparekerab has been doing in investing in human resources in tourism destinations around the country is a really powerful illustration of what can be achieved when you make those investments in communities and in people. I think three areas to highlight from the work that we've seen. One is in the support that Kemenparekerab is providing to SMEs. We've seen this training for SMEs that helps SMEs in the tourism sector develop an online presence in particular. Develop a presence on booking platforms. Become visible to the world. I beti bidang sumber daya dan kelembagaan Kemenparekerab Martini Muhammad Paham mengatakan penyusunan rancangan standar berbasis kompetensi ini juga merupakan hasil kolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat karena lokasi sertifikasi nantinya akan dilakukan di enam key tourism area. Ini adalah kerjasama kolaborasi yang sangat bagus antara Kemenparekerab, Kementerian Tegak Kerja, dan juga dari World Bank. Karena program ini bagian dari program P3TB, yaitu program pengembangan parisata terpadu dan berkelanjutan. Ini dikawal oleh World Bank, kita berkerjasama juga dengan PUPR. Karena lokasinya ini adalah di tempat pengembangan infrastruktur di enam, kita menyebutnya KTA, Key Tourism Area. Dan fokus dari kerjasama di pengembangan sumber daya manusia ini adalah di satu pengembangan standar, SKKNI, dan yang kedua adalah di sertifikasi. Karena ujung-ujungnya kenapa sih kita perlu ada eviden ketika suatu destinasi dikembangkan infrastrukturnya, kemudian SDM-nya disiapkan, perlu ada pembuktian bahwa SDM kita memang siap. Dan salah satu pembuktiannya adalah sertifikasi, dan sertifikasi ini juga diperlukan standar-standar yang memang kompeten dan juga standar yang sesuai dengan kebutuhan industri. Tim Ergen Media, laporkan.